Assalamu'alaikum Sobat Spirit Haji Mabur Adakah berbaik bagi umat Islam, khususnya warga Madinah? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengakui kota Madinah di Arab Saudi sebagai salah satu kota tersehat di dunia Kota Madinah diyakini sebagai kota pertama dengan populasi lebih dari 2 juta penduduk yang diakui di bawah program kota sehat milik WHO Arab News melaporkan status kota tersehat di kala pandemi global itu diperoleh setelah tim WHO melakukan penilaian dan menyebut Madinah memenuhi semua standar global yang diperlukan Sejumlah kriteria telah disiapkan sebelumnya termasuk dengan tujuan memenuhi target yang ditetapkan oleh proyek strategi wilayah Madinah dan peluncuran program kota manusiawi Untuk mempersiapkan akreditasi WHO 22 badan pemerintah, komunitas, amal, dan relawan turut membantu Program terpadu yang dijalankan di kota ini untuk akreditasi WHO mencakup kemitraan strategis dengan Universitas Taibah WHO juga merekomendasikan agar Universitas memberikan pelatihan kepada institusi instansi kota nasional lainnya yang berminat mengikuti program kota sehat Alhamdulillah saya merasakan suasana tenang pikiran dan hati nyaman, aman, dan damai selama 16 kali mengunjungi kota Nabi beberapa kali menginap di Wisma Haji berjalan kaki satu kilometer lebih ke Masjid Nabawi Jelang Subuh bersiarah ke makam Rasulullah dan sahabatnya serta menikmati payu mekar di Masjid Nabawi sungguh menyenangkan pulang dari Masjid Nabawi bermain sejenak dengan kawasan merpati di lapangan dekat Banggali Market Kota Madinah adalah tanah haram satu dari dua kota suci bagi umat Islam sedunia Kota Madinah merupakan wilayah yang istimewa Madinah atau dahulu bernama Yasrib merupakan kota hijrah Nabi Muhammad SAW dan pusat pemerintahan Islam pertama dikenal sebagai Madinatul Munawaroh atau kota bercahaya Madinah menjadi salah satu tujuan umat Islam ketika melaksanakan haji maupun umroh Madinah memiliki struktur kota yang rapi selain itu kota ini sangat bersih dengan sistem sanitasi yang sangat bagus Kota Madinah juga tenang dengan keramahan penduduknya dan tutur kata yang santun Madinah adalah tanah haram dan tempat yang aman Dajjal dan penyakit menular lepra Tua'un tidak masuk ke dalamnya Apa kunci Madinah Kota yang sehat dan aman Dalam sejarah penduduk Madinah sejak Rasulullah masih hidup tidak pernah terkena wabah Rahasianya doa dari Rasulullah untuk melindungi Madinah Doa tersebut tercantum dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Ya Allah Berikanlah kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana Engkau memberikan kepada kami kecintaan terhadap Mekah atau bahkan lebih dari Mekah Jadikanlah Madinah sebagai kota yang sehat dan berikanlah keberkahan pada takaran sa dan takaran mud kami serta pindahkan penyakitnya ke Juhwah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!